Hai selamat datang kembali di my youtube channel Oke sebelumnya aku minta maaf ya Karena di minggu kemarin aku gak sempet Bikin video karena memang aku lagi sakit ya Sebenernya sih ini masih sakit ya Masih jelas banget ya suaranya Aku tuh masih agak sedikit bindeng ya Karena memang lagi kena flu Tapi aku sempetin bikin video Untuk kamu semua Oke di video kali ini aku bakal nge-review tentang Sunscreen ya dari Emina Oke jadi ini adalah salah satu Sunscreen yang Bakal aku rekomendasiin untuk Kamu semua di episode kali ini Oke sebelum aku mulai videonya Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya Supaya kamu dapat notifikasi Karena bakal ada video-video terbaru Yang bakal aku share di setiap minggunya Terkena sinar UV atau sinar matahari Selain bisa membuat kulit kita terbakar Juga bisa menyebabkan kanker kulit Nah salah satu cara efektif Untuk mencegah kerusakan kulit adalah Dengan memakai yang namanya Sunscreen Ya paparansi nari UV Ini bisa dirasakannya dalam Jangka waktu yang panjang dan juga pendek Beberapa dampak jangka pendek Ini dapat membuat kulit kita Jadi terbakar Terus juga kulit bakal jadi gelap ya Dan Kusam tentunya Sementara untuk dampak jangka panjang Ini bisa membuat penuhan kulit Terus juga kulit bisa jadi keriput ya Dan muncul bercak-bercak coklat Atau flek hitam Dan resiko kanker kulit ini terparah Kalau kamu gak mau mengalami beberapa permasalahan tadi Maka jangan lupa ya Untuk pakai yang namanya sunscreen setiap hari Terutama saat beraktifitas di luar ruangan Oke buat kamu yang sedang cari sunscreen ya Atau baru mau pakai sunscreen Aku rekomendasiin sunscreen lokal Yang banyak dicari Karena harganya terjangkau Dan kualitasnya ini sangat bagus banget ya Ini adalah Emina Sunscreen Apa namanya ya Protection SPF 30 PA++ ya Plus plusnya itu ada 3 Jadi produknya seperti ini Nah Emina ini memiliki tekstur yang ringan Ini bisa membantu melindungi kulit kamu ya Dari sinar UV Diperkaya dengan aloe vera Aloe vera ekstrak lebih tepatnya ya Dan emolien Untuk memberikan kelembapan di kulit wajah kamu Oh iya Kalau kulit kamu sensitif Atau bermasalah ya Dengan yang namanya alkohol Atau produk-produk yang mengandung alkohol Kamu harus menghindari produk ini Karena si Emina ini mengandung alkohol Untuk packagingnya sendiri Ini gak ada yang spesial sih Kalau menurut aku ya Produk ini gak ada kemasannya sama sekali Jadi memang seperti ini ya Kalau kita beli si produknya Nah produk ini dikemas dalam wadah tub seperti ini Jadi gak ada kemasan boxnya Jadi kalau kamu beli produk ini ya Ini bentuknya seperti ini doang ya Gak ada kemasan apapun Dan gak ada segelnya sama sekali Cuman ada segel sih di dalam ini ya Untuk keterangannya sendiri Ini tercantum lengkap di dalam kemasan produknya Untuk produknya ini sangat cepat banget meresap Ada sensasi lengketnya gitu sih sebenarnya ya Tapi kalau menurut aku Gak mengganggu banget sih lengketnya ya Karena ini cepat banget meresapnya Secara keseluruhan produk ini bagus banget Cuman di muka aku ya Gak bikin yang namanya beruntusan Karena aku salah satu orang yang Apa ya Kalau pake sunscreen Itu pasti beruntusan Tapi begitu pake emina ini Sama sekali gak ngalamin Yang namanya beruntusan Jadi produk-produk sunscreen ya Yang ada di pasaran ya Dari bener-bener manapun Pasti kalau aku pake yang namanya sunscreen Itu gampang banget yang namanya beruntusan Nah baru kali ini aku menemukan produk sunscreen Yang aman banget di muka aku Dan gak ngalamin yang namanya beruntusan Untuk harganya sendiri ini murah banget Sekitar 20 ribuan Dan ini SPFnya 30 PA++ Jadi lumayan tinggi juga sih SPFnya ya Oke kalau gitu sekian dulu video aku kali ini ya Tentang sunscreen Semoga video ini bisa bermanfaat Tentang kamu semua Ya mungkin lagi cari-cari produk sunscreen ya Atau baru mulai pake sunscreen Coba dulu deh ya Kamu pake si emina ini Meskipun ini produk lokal ya Tapi ini sangat aman banget Untuk di kulit muka kamu Karena Apa namanya ya Si produk ini Diperkaya sama yang namanya Aloe vera ya Ini bakal memberikan Kelembapan di muka kamu Terus juga Untuk SPFnya ini cukup tinggi ya Kalau buat aku sih ya Sebenernya aku biasa pake yang 50 Plus plus ya Tapi untuk emina ini cukup 30 PA++ aja untuk SPFnya Oke kalau gitu aku akhiri Eh video aku kali ini Tapi sebelumnya Jangan lupa untuk subscribe Dan aktifkan loncengnya Supaya kamu dapat notifikasi Karena bakal ada video-video terbaru Yang bakal aku share Di setiap minggunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!